Aulia! 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 Jangan kok jadi jerit, bangun itu masuk kamarnya Iya kak, ini waktu membangun dia, berpikir kami sekarang Aulia, bangun kok cepat dulu siang ini, berpikir kami Iya lho kak Cepat dulu cuci muka kamu, berpikir kami sekarang Nama ku Aulia Rizki, orang lain bisa memanggil ku Aulia Aku saat ini tinggal bersama ibu, kakak dan adikku Ibuku sangat jarang ada di rumah karena bekerja Hari-hariku dimulai seperti ini Berkeliling mencari barang-barang bekas bagai mata pencarian kami Barang yang aku mau bermacam-macam adalah kaleng, botol kaca, kertas Dan yang paling banyak aku temui adalah plastik Walaupun aku mencari uang dari sampah plastik Tetapi aku sangat resah dengan keberadaan plastik saat ini Anak-anak bermain di tempukan plastik Makan di dekat plastik Bahkan hampir seluruh rumah di Heraku penuh dengan sampah plastik Yah, karena warga di lingkungan kami semua bekerja sebagai pemulung Kepala-kumpur Berkeliling mencari Berkeliling mencari Bersambung Berkeliling mencari Bersambung Berkeliling mencari selamat menikmati saat ini selain sampah ada hal lain yang merasakan kami yah dunia sedang digemarkan virus COVID-19 virus ini sangat mudah menular dan mempengaruhi kehidupan masyarakat kami dianjurkan untuk tidak keluar rumah namun aku, keluarga aku harus tetap bekerja pertama-tama saya memulungi itu memang energi tetapi saya obati memang energi itu saya obati setelah itu sudah semu, semakin lama saya sudah terbiasa memulung tidak energi lagi suka saya itu pada saat memulung kalau saya mendapatkan botot begitu banyak saya pulang mendapat botot banyak dan saya dapat dipergunakan botot-botot ini untuk biaya makan sama ongkos anak-anak sekolah kalau duka saya karena saya bangun jam 5 orang lagi tidur begitu orang lagi tidur saya sudah berangkat dan juga saya saat mengendarai kendaraan membawa beca yang ada yang ngebut-ngebutan saya merasa jantung saya terkejut begitu ada yang ngebut-ngebutan dan juga duka saya pada saat memulung kalau saya tidak dapat tidak dapat botot itu duka saya memang kalau dampak positifnya mengurangi mengurangi sampah dan dapat membersihkan lingkungan dan dapat bermanfaat sampah-sampah itu dipergunakan selamat menikmati berapa guni tadi pagi kita dapat pak lumayan lah tapi belum bisa kita jual sekarang yaudah gak apa-apa lah kak yang gak bisa dijual kan masih bisa kita pakai iya sampah-sampah yang kami boleh tidak bisa langsung dijual sampah plastik harus kami cuci terlebih dahulu lalu dikeringkan baru bisa dijual saat membersihkan sampah-sampah plastik itu seringkali kami harus berendam di dalam sungai kondisi sungai ini pada waktu lalu sangat tinggi rumah warga pun sampai kena ke atap rumah mengusirkan barang-barang yang keterlukannya ya memang saya tahu penyebab banjir di sungai ini gara-gara masyarakat di sini buang sampah ke sungai jadi membuat sungai itu jadi tersembat sehingga aliran sungai gak dapat mengalir dengan bagus karena masyarakat sini tidak mampu membayar uang bulanan untuk membuang sampah ke pembuang karena masyarakat sini pencariannya relatif kecil saya setiap hari memilih sampah dan yang diikuti oleh anak saya dan saya kalau yang kotor dia dihargai dengan 400 perak tapi kalau kami cuci sesudah kering ini dicuci dia dihargakan 2000 tidak semua yang dapat dicuci contohnya yang bisa dicuci seperti ini ini kresek ini kreseknya dan plastik lembut sedangkan plastik jajanan tidak dapat dijual sehingga kami gak perlu membawa ke sungai kami berikan kepada anak-anak untuk membuat eco break setiap harinya 15 kilo yang kotor nah tidak karena kalau ada pun dia kami bawa pulang kembali untuk diberikan kepada anak-anak seperti saya bilang tadi untuk membuat eco breaknya anak-anak disini kan sudah belajar dari PKPA untuk membuat eco break jadi mereka lebih membutuhkan untuk membuat eco breaknya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ini kak iya dek kok banyak kali plastiknya kak kan emang gak gitu kalau kita belanja sibuk kali pun kau tapi kata guruku kak plus ini susu terurainya kak kalau bersihkan bisa kita gurun baru kita simpan ini laku dijual kak laku kalau banyak kalau ini kak ini laku kak itu gak laku buang aja lah kemarin kan pernah diajari dari PKPA ini bisa buat eco break disitu pun banyak plastik kayak gitu kak buat lah kami mencari botol kami mendapatkan sampah yang gak bisa dijual dan sampah yang bisa dijual sampah yang bisa dijual kami jual sampah yang gak bisa kami jual kami kumpulkan menjadi satu untuk membuat eco break eco break adalah tempukan sampah yang dimasukkan ke dalam botol sehingga bisa seperti ini manfaatnya untuk mengurangi sampah mencegah banjir dan membersihkan lingkungan bisa membuat bantu kursi meja dan bisa juga membuat rumah selamat menikmati selamat menikmati lalu kalau aku jual plastik asui PE krese 51 jenis lah tembaga kuningan aluminium Minium, ACC, babet, elemen, TPR, botot walaupun tidak COVID-19, dia tetap ada pruktatif. Apalagi sekarang, itu jatuh warga ya. Adelibrauder, dia ke pabrik, kita bukan ke pabrik. Kalau kita yang ke pabrik, banyak kali potongan ya. 500 kilo lah, segala jenis praktik ya. Setiap orang tahu, sampah adalah masalah kita bersama. Setiap orang juga tahu bahwa setiap orang pasti menghasilkan sampah setiap hari. Namun, tidak semua orang peduli dan bersedia berubah dan berbuat untuk mengurangi sampah yang ada di bumi ini. Ayo, bersama kita kurangi sampah plastik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!